Intro Assalamualaikum Syedara Alun Jumpa lagi dengan saya Al-Faruq Pada edisi kali ini saya akan menampilkan Cara pemasangan saklar Antina TV Dan stok kontak Panasonic Inilah tampak kabel yang warna hitam adalah kabel Antina TV Dan kabel NIME dengan ukuran 2x1.5 ini untuk stok kontak Inilah kabel Antina TV nya dengan panjang lebih kurang 20 meter Kita kasih naik ke dalam pelapon rumah Dan kita bawa di atas pelapon kita lepaskan keluar Di mana nanti Antina TV akan kita pasang di luar rumah Inilah kabel listriknya beserta kabel Antina TV nya Di sini saya memakai 2 mangkok Panasonic Dan saya buat 3 stok kontak untuk kebutuhan pada TV Boster dan yang lainnya beserta yang satunya untuk Antina TV Syedara Alun Oke sekarang kita akan melakukan pemasangan untuk stok kontak nya dulu Di sini saya memakai model jepit yang juga merek dari Panasonic Dan inilah ujung-ujung saklarnya yang akan kita masukkan ke dalam papan saklarnya Untuk ruangan rumah yang rencana kita meletakkan TV Di sini saya memakai 2 mangkok Yang satu mangkoknya saya memasang 2 stok kontak Dan yang satu mangkok lagi saya memasang 1 stok kontak Untuk bolster dan CD jika ada pemakaian Pemakaian 1 simpang listrik untuk banyak stok kontak yang kita kehendaki Biasanya cepat meleleh karena memang banyak terjadi gesekan Inilah cara pasang kabel penerus api di antara kedua stok kontak Di sini saya memakai yang warna hitam untuk netral Dan yang warna biru untuk api masuk Syedara Alun Saklar Panasonic ini dijual ada beberapa jenis Dan kita di sini memakainya model jepit Tanpa memakai yang model kita eratkan dengan baut Seperti yang saya tampilkan pada edisi yang sebelumnya Setelah kabel penerus api dan kabel penerus netralnya siap terpasang Sekarang kita akan menghubungkan pada kabel yang ada pada mangkoknya Bagi kawan-kawan yang baru masuk pada channel Al-Farouf Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar kedepannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan Inilah dia warna hitam sebagai netral Dan yang warna biru sebagai api masuk Dan yang satu lagi yang di atasnya Ini pembagian untuk setok kontak pada mangkok sebelahnya Netral juga warna hitam Dan yang biru juga sebagai api masuk Api yang masuk melalui kawat yang warna biru ini Masuk ke dalam setok kontak dan naik untuk setok kontak di atasnya Dan dibagikan kepada setok kontak yang sebelah lagi Setelah pemasangan kawat arusnya selesai Maka sekarang kita pasang tutup saklarnya Pemasangan mangkok untuk dua saklar Merek Panasonic ini Usahakan dalam pemasangan mangkoknya Jangan terlalu lengket Sehingga di saat pemasangan saklar Maka papan saklarnya saling beradu Dan tidak bisa lagi digeser Apabila ukurannya terlalu dekat Sekarang kita akan memakai Satu setok kontak lagi Dan yang terakhir baru kita Kita melakukan pemasangan saklar antinutivinya Inilah dia saklar antinutivinya Yang juga merek dari Panasonic Dan ini model di bawahnya Kita akan melakukan pemasangan Dengan membuka baut ini Dan ujung kuningannya Kita masukkan ke dalam Lobang yang kecil ini Sekarang kita buka dulu Baut sebagai penjepit Kabel antinunya Setelah terbuka Maka sekarang giliran ujung kabel antinunya Yang akan kita potong Dalam pemotongan kabel antinutivi Kulit lapisan luarnya Memang terlalu tipis Jadi kita harus memotong Dengan hati-hati Sehingga Tidak terputus Lampengan perak Di dalamnya Inilah dia Lapisan luarnya Sudah kita buka Dan kita satukan dulu Untuk lempengan peraknya Sebelum kita memotong Pada ujung Kawat kuningan yang ada Di tengahnya Setelah lempengan peraknya Kita pisahkan Maka kita ukur Terlebih dahulu Seberapa panjang Kabel putih Di dalamnya Untuk kita potong Dan menghasilkan Ujung kuningan Untuk kita masukkan Ke dalam lubang yang kecil itu Inilah dia Ujung kuningannya Yang akan kita masukkan Ke dalam lubang saklar Yang memang sangat kecil Agar dia tidak Korselet Dengan lempengan perak Yang putih Di bawahnya Inilah dia Cara Memasukkannya Kita tekan Ke dalam Nanti dia akan Terjepit Dengan Sendirinya Setelah kabel kuningannya Siap kita masukkan ke dalam Maka untuk lempengan peraknya Kita lipat terlebih dahulu Agar memang Dia tidak terkena Ataupun Korselet Dengan Ujung kuningan Yang masuk ke dalam saklarnya Setelah lempengan Peraknya kita lipat Dan Betul-betul tidak terkena Dengan ujung kuningan tersebut Maka Untuk lempengan peraknya Siap kita jepit Dengan Baut ini Dan Kita eratkan Dengan Oben Dalam Mengeratkan Lempengan perak ini Usahakan Lempengan peraknya Betul-betul Terjepit Dengan bagus Sehingga dia tidak beradu Inilah dia Cara pemasangannya Dan Cara jepit Lempengan Berserta Cara memasukkan Ujung kuningan Kedalam Saklarnya Setelah Pemasangan kabel Antinu TV Pada saklarnya Selesai Maka Saklarnya Kita pasang Pada Papan Saklar Panasonic Dalam Memasukkannya Kedalam Mangkok Usahakan Kabel Antinu TV Betul-betul Terpisah Dengan Kabel Stok Kontak Yang ada Di atasnya Sehingga Untuk Kabel Antinu TV Benar-benar Aman Dari Kabel Arus Listrik Yang masuk Kedalam Stok Kontak Inilah Cara Pasang Stok Kontak Dan Anak Saklar Antinu TV Semoga Bermanfaat Bagi Syedara Loon Dalam Pekerjaan Listrik Rumah Sampai Jumpa Pada Edisi Selanjutnya Tampak Tampak Sampai 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 Terima kasih.